Sebelum kalian simak video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan tombol like untuk mendukung channel ini supaya berkembang dan lebih banyak menyebarkan informasi pengetahuan yang bermanfaat bagi semua orang. Tahukah kalian angin tornado atau angin puting beliung? Angin itu adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan. Kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan katulistiwa. Bencana ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengaduk air laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar atau badai. Di pusat badai, mata angin yang bertekanan rendah akan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila angin badai menghantam daratan. Biasanya terlihat gumpalan awan yang gelap, besar, dan tinggi. Terlihat beberapa kali disertai sambaran petir, serta terdengar suara gemuruh dari kejahuan. Sebagai langkah persiapan yang Anda lakukan adalah membuat struktur rumah atau bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Memperkuat bagian-bagian rumah yang mudah diterbangkan angin seperti atap rumah untuk para nelayan, supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya, membuat rencana komunikasi darurat dan rencana penyelamatan diri apabila angin puting beliung terjadi. Memperhatikan berita mengenai perubahan cuaca dan kemungkinan pergerakan angin puting beliung. Apabila angin puting beliung menerjang, Hal-hal yang harus dilakukan adalah, bila sedang di dalam ruangan, maka, tutup dan kunci pintu serta jendela, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik, berlindunglah di ruang bawah tanah, atau di tengah ruangan, jangan mendekat pintu atau jendela. Apabila sedang di dalam kendaraan maka, segera hentikan kendaraan dan keluar dari kendaraan untuk berlindung ke dalam ruangan terdekat. Apabila sedang di luar ruangan dan tidak ada tempat berlindung, maka, duduk berlutut dan lindungi kepala dengan tangan. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan. Tiang listrik. Papan reklama untuk menghindari diri dari reruntuhan benda. Jangan berlindung di bawah jembatan. Lebih baik mencari dataran rendah yang luas dan datar. Demikian informasi dan pengetahuan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like sebagai tanda supportnya terhadap kami, agar ke depannya kami tetap bisa menyajikan lebih banyak pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih.